Menanam selada di toples Dengan sistem hidroponik seperti ini Bisa menjadi alternatif Jika kita tidak begitu mempunyai ruang Atau lahan yang luas Berikut adalah tutorial Menanam selada hidroponik Menggunakan wadah toples Kali ini saya menggunakan Tekas toples jeli Karena transparan Sebaiknya toples kita cat terlebih dahulu Agar air di dalam toples nanti Tidak cepat berlumut Karena sinar matahari Bisa masuk dalam toples Sambil menunggu catnya kering Kita bisa lubangi tutup toples Di bagian tengah Untuk melubangi Saya gunakan kawat Yang saya bentuk bulan Dan kita panaskan di atas kompor Setelah benar-benar panas Tempelkan kawat ketutup toples Sambil ditekan Selanjutnya kita akan membuat netpotnya Kita bisa gunakan gelas plastik Kita lubangi di bagian bawah gelas Bisa menggunakan solder Lubangi di tengah Dan pinggir Agar akan nanti bisa keluar Dan bisa menyentuh air di dalam toples Untuk lubang tidak harus seperti ini Bisa ditusuk-tusuk saja ya Berikutnya kita membuat media tanamnya Bisa menggunakan spons Kita gunting berbentuk kotak Menyerupai dadu Dengan ukuran 3 cm persegi Kemudian di bagian tengah Kita gunting separuh ya Agar bisa Untuk menjepit akar selada nanti Dan ini ada semayan selada Berumur 12 hari Kita siapkan nutrisi api mix Dan 3 liter air biasa Karena kita memakai hanya 3 toples Kemudian kita campur air Dengan nutrisi api mix Dengan takaran Nutrisi A sebanyak 3 tutup botol Dan nutrisi B juga sama ya 3 tutup botol Dalam menanam dengan sistem hidroponik Nutrisi menjadi bagian penting Untuk pertumbuhan tanaman Dan nutrisi ini dikenal dengan Sebutan api mix Kita tuang air yang sudah Tercampur nutrisi Kedalam toples Kita basahi Sepon terlebih dahulu Lalu kita cabut saja Benih seladanya Kemudian kita cuci Agar akarnya bersih Setelah bersih Kita bisa cepit ya Kita bisa cepit akar selada Dengan menggunakan Sepon seladi Dan seperti ini ya Kemudian kita masukkan Kedalam netpot Nah Seperti ini juga Dan kita masukkan netpot Ketutup toples Yang sudah kita lubangi tadi Terima kasih pastikan juga agar spons selalu menyentuh air setelah lima hari tanam akan seperti ini dan ini di hari ke-10 akarnya sudah muncul ya ini di hari ke-15 dan akarnya sudah tambah panjang di hari ke-20 jika air di dalam toplay sudah berkurang kita harus isi lagi agar air bisa selalu menyentuh sponsnya untuk mengisi kita campur lagi air biasa ditambah nutrisi AB mix 1 liter kita campur 1 tutup botol nutrisi A maupun B 1 tutup 1 tutup ya jadi harus sama nah setelah di hari ke-15 dari ke-28 tanam sudah sangat ribun sekali seperti ini nah seperti ini ya sudah bisa untuk kita konsumsi dijadikan lalap dan lain sebagainya sekian dari saya jika ada salah kata saya mohon maaf dan kalau ada pertanyaan kritik maupun saran silahkan tulis di kolom komentar ya selamat menikmati selamat menikmati